Pendekar Sakti Im Yang Jilid 9 Heng Bi dan Jeng Ji terkejut melihat gadis remaja yang datang-datang telah menyelamatkan nyawa dan menghantam Heng Bi sehingga terlempar, keluarga Chia juga tidak kalah terkesimanya apalagi Chia Hu Jin yang disapa ramah, gadis singusan sialan bentak Jeng Ji, mulut kenapa hanya berisi sumpah serapah, plak, Kim In menampar mulut Jeng Ji hingga mulutnya hingga giginya tanggal, Jeng Ji mengaduh-aduh sambil membekap mulutnya, Heng Bi tidak melihat gerakan itu dan tahu-tahu rekannya mengaduh-aduh, siapakah kamu gadis kecil dan apa hubunganmu dengan Chia itu, cici namaku Kwe Kim In dan aku tidak punya hubungan dengan bibi ini, namun perihal keadilan tidak bicara hubungan, kalian telah membuat kacau dan itu tidak adil maka harus ditindak dan dihentikan Kamu ngomong senak perutmu, kamu masih kecil tahu apa kamu tentang keadilan, apakah kekekacauan yang cici lakukan di kampung ini, apakah itu adil atau tidak Tanda tanya tutup mulutmu, aku bukan cicimu, dan jangan ceramahi aku bentak Hong Bi gemas, jika demikian sebaiknya tinggalkan kampung Ini, sial siapa kamu sehingga menuyuruh aku ini dan itu bentak Hong Bi makin marah dan langsung menyerang dengan pedang telanjang, Kim Min melengos ke samping dan mengirim totokan pada pergelangan tangan Hong Bi Hong Bi terkejut dan berusaha menarik tangannya dengan merubah tusukan menjadi sabetan dari bawah ke atas dan memasukkan serangan dengan tangan kiri tapi luar biasa totokan itu berubah jadi cengkraman meremas kepalanya Hong Bi segera melompat ke belakang ketika merasakan hawa dingin dari cakar yang meremas kepalanya Hong Bi merasa sudah haman namun dia kecele, tubuhnya yang melayang diserang dengan luar biasa cepat, Hong Bi mengelak dengan kalang kabut namun serangan itu bertubi-tubi Koma untungnya Hong Bo adalah murid pasim sajin yang sakti, untuk beberapa gebrakan yang menyudutkannya sudah dapat dia kuasa kembali dan menyerang Kim Min dengan ganas dan berbahaya ilmu Kim Pengho tepet dengan indah dan gesit mengelak dan menyerang, gerakan yang banyak dari arah atas menuntut ginkeng yang tinggi sehingga serangan dari arah atas bertubi-tubi mencecar tubuh Hong Bi yang berlindung dengan ilmu pedaknya yang dasyat Adik pakailah pedangku teriak Sian Li sambil melempar pedangnya, Kim Min menangkap pedang yang dilempar Sian Li, dan dengan indah pedang itu diputar dengan menggunakan jurus Hang Lo Im Yang Kiam Pertempuran senjata pun berlangsung seru, Hang Bi merasa tekanan semakin kuat Dengan tangan kosong saja gadis kecil ini dapat mendesaknya apalagi sekarang sudah menyerang dengan pedang Setelah seratus jurus berlangsung, pedang Kim Min menyambar dan menggores perut Hang Bi Hang Bi pucat pias dan berkeringat dingin karena merasa nyeri pada perutnya dan untuknya sambaran itu tipis namun tetap membuat goresan panjang di perutnya Hang Bi segera menyingkir menyelamatkan diri, Jeng Ji yang merasa ditinggal sendiri langsing lari tunggang-langgang menyusul Hang Bi Dan tidak lama Seng Fajar pun muncul menandakan pagi sudah tiba Siawaliap terima kasih atas pertolongan dan mohon supaya Siawaliap singgah di rumah kami Selah siapeng, terima kasih paman namun aku harus kembali karena Suhengku ada di bukit sana dan menantiku Kalau begitu ajaklah Suheng Lihap untuk singgah di rumah kami Koma mohon kami jangan ditolak Lihap Sahut siapeng dengan berharap Baiklah paman aku akan ajak Suhengku untuk singgah di rumah paman Jadi izinkan aku sebentar kembali ke bikit sana untuk memanggil Suhengku Baiklah Lihap dengan harap kami menunggu Kemudian Kimin membalikan tubuh dan kembali ke arah bukit Siawaliap dengan nada takjub membicarakan kehebatan Kimin dengan beberapa sesepuh kampung yang ikut ke rumahnya Sementara Siawujain dan putrinya tidak lepas dari pembicaraan tentang Siawaliap yang mencengangkan itu sambil mempersiapkan masakan besar Ketika matahari terbit Kimin datang dengan Kuahan Bu Keduanya disambut Siapeng dan empat orang sesepuh dan tiga orang perangkat desa pembantu Siapeng Ketika melihat lelaki di hadapan mereka dengan ciri khas yang sudah membumisi tampan dengan sabuk kuning tersampir di bahu Mereka semua terpana terlebih Chia Sian Li Ciri khas yang menjadi buah mimpi karena santarnya pemuda yang ada di hadapannya ini Dan ketampanan ini membuat hatinya menggelepar hangat dan sayang dan mukanya langsung terasa panas merona merah dan dia tertunduk Kalau kami tidak salah menduga, bukankah imb yang sintai hap yang di hadapan kami ini selah Chia Peng, Kuahan Bu Tersenyum lembut, benar sekali cui si cu, Chia Siok apakah para paman kenal Suhengku? Koma Sio liap, Suhengmu memang tidak pernah jumpa di cenggan kami Namun julukan Suhengmu sudah dikenal orang sejagat Sahut Chia Peng, Kimin menatap Kuahan Bu Suheng ini Chia Siok jungcu desa ini Koma selamat bertemu Chia Siok Kuahan Bu menjura Ah, marilah kita masuk dan bicara dengan nyaman di dalam Chia Peng mengajak tamunya masuk ke dalam rumah Si Taihab Yang Budiman Saya atas nama seluruh penduduk desa mengucapkan terimaksi bahwa Sumoy dari Taihab telah menyelamatkan desa kami dari tindasan penjahat Ah, sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kami untuk ikut membantu orang yang membutuhkan Lalu kalau boleh kami tahu siapakah yang telah bertindak zalim pada penduduk desa Ini Chia Siok koma si Taihab baru-baru ini muncul sebuah gerombolan yang berdiam di Jimkok Dan kemarin mereka datang hendak merampok hasil panen kami dan anak kami Chia Sian Li dapat mengusirnya Tapi semalam pimpinannya datang dan membunuhi penduduk Kami sudah berusaha namun kami tidak berdaya Taihab Hal yang tidak dapat dibanggakan Taihab selah Chia Sian Li menunduk dengan nada kecil hati Kua Ahan Bu menatap Chia Sian Li dan berkata Chia Moe setiap usaha untuk melenyapkan kezaliman patut dibanggakan Tidak kira apakah berhasil atau tidak Yang jelas niat itu yang menjadi acuhan koma Tapi Taihab untuk melawan seorang perempuan yang menjadi pimpinan gerombolan itu Kami sekeluarga tidak berdaya Chia Sian Li makin tidak puas dengan dirinya dan dadanya bergelombang sesak karena kecewa Liji sikapmu ini sangat tidak tepat Benar bahwa kita tidak mampu menghadapi perempuan itu Tapi apakah harus menyalahkan diri sendiri? Maaf Taihab akan sikap putriku selah Chia Peng Hahaha, haha tidak mengapa Chia Siok Rasa tidak puas pada diri sendiri memacu keinginan untuk berusaha meningkatkan kemampuan Chia Moe yang baik Aku tahu kenapa sikap ini muncul Namun ketahuilah Tidak seharusnya sikap ini muncul ke permukaan Cukuplah di dalam hati saja sehingga menjadi sekam semangat untuk lebih maju Maafkan sikapku Taihab Aku ini di samping lemah kekuatan juga lemah hati Kamu sungguh luar biasa Chia Moe Puji Kwa Ahan Bu membuat Sian Li makin merona merah menunduk dalam air Kita kok jadi melantur kemana-mana Oh ya Taihab setidaknya Makanlah dulu di sini karena kami sudah berniat menjamu Taihab dan Siaw Liat selah Chia Peng mengalihkan pembicaraan Baiklah Chia Siok dan kami ucapkan terimaksi atas niat baik paman semua Chia Sian Li dan ibunya kembali ke dapur untuk membantu para ibu-ibu yang sedang memasak Di dapur Chia Sian Li lebih banyak termenung daripada bekerja Wajah Im Yang Sian Taihab menghiasi semua pandangannya Senyumnya yang memikat Tatapan matanya yang lembut Nada bicaranya yang ramah Chia Hujan tidak mengalpakan apa yang terjadi pada anaknya yang sudah dewasa itu Liji, Liji, Eh Ah, Eh, Ya Ibu Ada apa tanda tanya sahut Sian Li terbata-bata Chia Hujan tersenyum Sian Li anakku tidak baik melamun saat kerja Sebaiknya kamu ke taman saja menghirup udara segar Baiklah ibu aku akan ke belakang sahut Sian Li dengan senyum malu-malu Chia Sian Li duduk di sebuah kursi kayu sambil menikam titaman bunganya Dua ekor kupu-kupu sedang bercanda di antara kembang yang tumbuh di taman itu Dan membuat Chia Sian Li semakin masyuk dengan kamunannya Dan dia tersadar ketika mendengar langkah halus mendekatinya Dan melihat ke belakang ternyata yang muncul adalah Kim Min Wah, bagus sekali taman ini Li Cici Apakah Cici yang menatanya koma benar Sia Omoy Kesinilah duduk di sini ajak San Li dengan senyum Kim Min melangkah dan duduk di samping Sian Li In moy apakah Suhengmu yang menjagamu selama ini koma tidak Cici Suheng baru setahun lebih bersama saya, kami Bertemu ketika Suheng datang ke kota Pengbun Artinya kamu tidak tinggal di pulau Kura-Kura Benar Cici, saya dan ibu tinggal di kota Pengbun Im yang sin tayap si kua Sementara kamu si kue Tentu kamu keturunan dalam si tayap Benar Cici dan Suheng adalah cucu buyut dari kue Eh hang in anak bungsu dari Kong Chow kami Kim Hong tayap In moy, berapakah sekarang umur Im yang sin tayap Koma umur Suheng 22 tahun Tapi kenapa Cici tanyakan hal itu Koma eh, ah, tidak apa-apa sahut Sian Li menyembunyikan rasa malaunya Hendak ke manakah tujuan kalian in moy titik 2 Kami ingin menuntaskan tugas dan tanggung jawab keluarga kami menghadapi tirani pasim Sai Jin Kalian si tayap memang keluarga luar biasa dan ratusan tahun telah memenangkan hati setiap orang Koma kenapa Cici berkata demikian Koma saya juga tidak tahu Namun ayah dan ibu jika bercerita si tayap penuh dengan rasa bangga Seakan dengan mengingat si tayap tekanan batin akan tirani kejahatan lenyap saat itu juga Mengingat si tayap laksana obat mujarab yang amat melegakan Sehingga kadang saya berpikir apakah si tayap itu titisan dewa Dan kenyataan itu semakin jelas ketika terdengar selatan lepas dari kungkungan lemkek hekte dan timur lepas dari tungkek hekte Dan hati ini taklu ketika melihat kamu yang masih remaja dapat mengusir perempuan yang kami sekeluarga tidak mampu mengalahkannya Cici aku bisa membujuk suheng mengajari Cici H.M.H. Inway tidak ada keinginanku selain bisa menjadi bagian dari keluarga si tayap Aku tidak mengerti Cici, apakah maksud Cici komaah? Maaf Inway aku telah banyak bicara Liji tanda seru tiba-tiba Cia Hujin mendatangi mereka Ia bu komaah ternyata Inji juga disini Marilah kita ke ruang makan Jamuan sudah dihidangkan Baik ibu, marilah Inway ajak Sian Li Lalu mereka pun beranjak dari taman bunga dan menuju ruang makan Jamuan itu terasa menyenangkan Gelak tawa para sesepuh desa dan keluarga Yong Chu terdengar lepas dan renyah Setelah jamuan selesai Im Yang Sintai Hap hendak pamit untuk melanjutkan perjalanan Cia Siok, terima kasih atas jamuan yang menyenangkan ini dan sekarang kami hendak melanjutkan perjalanan Si Tai Hap yang budiman satu kehormatan tiada terhingga kami sekeluarga Khususnya dan desa Kang Hu ini umumnya dapat menjamu Si Tai Hap dan kami menyusun doa pada Tian Semoga tugas-tugas Si Tai Hap berhasil baik Terima kasih Cia Siok, sahut Im Yang Sintai Hap dan kemudian mereka berangkat dan ketika berada di luar desa Cia Sian Li sedang berdiri sedang menunggu mereka Cia Cici ternyata Cici ada di sini Pantas tidak ada ketika kami mohon pamit selakimin Cia Sian Li memaksa tersenyum, benarin muai sahut Sian Li Kua Ahan Bu melihat wajah cantik itu demikian sendu dan sepertinya habis menangis Titik dua ada apakah Cia Mui tanya Kua Ahan Bu, Buko, perubahan panggilan yang bernada mesra itu membuat Kua Ahan Bu terlihat terlebih Matu yang sembelap itu demikian jelas menunjukkan perasaan yang bergolak Kim Min yang melihat keadaan Sian Li berkata, Cici mungkin Cici hendak bicara dengan Su Heng Jadi Su Heng aku duluan ke Kota Bao Baiklah Sumoy tunggu saya di Kota Bao sahut Kua Ahan Bu Kim Min berkelebat dengan cepat dan tinggallah Kua Ahan Bu dengan Cia Sian Li Buko maafkan kelancanganku yang menghalangi perjalanan Koko Tidak mengapa Cia Mui, ada apakah Koma Koko Tanda seru aku tidak akan malu mengakui apa yang ku rasakan ini Cia Mui, katakanlah apa yang ingin Cia Mui sampaikan Buko selama aku menginjak dewasa keberadaan Koko telah menyita perhatian dan tidurku Dan hati ini semakin bergolak dan melahirkan badai yang membuat aku tidak kuasa menahan luapan perasaan ini Kua Ahan Bu meraih jemari Cia Sian Li dan kontan tubuhnya bergetar Laksana diserang demam, jemari itu terasa dingin Kakinya tidak kuasa menompang tubuhnya sehingga Sian Li sempoyongan Tapi Kua Ahan Bu memeluk pundaknya dan membuat Cia Han Li makin lemas dan kepalanya direbahkan di pundak Kua Ahan Bu Aku melihat gejolak perasaan yang indah berbinar itu Cia Moi Perasaan cinta yang ingin kamu utarakan saat ini sudah sampai pada hatiku lewat pandangan matamu Koko, hu, hu, aku, 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 hu, aku, cinta sekali padamu sejak julukanmu menghias mimpi-mimpiku dan hari ini kamu muncul membuat Aku hampir mau mati rasanya karena kuatnya getaran ini mengaduk-aduk hati dan jantungku Cia Sian Li sesugukan di dada Kua Ahan Bu Pernyataan cinta yang unik dan luar biasa, letusan cinta yang tersimpan laksana lahar munkrat dari keundan hatinya membuat dia terbakar tidak berdaya Dada Kua Ahan Bu basah oleh air matu Cia Sian Li Koko apakah pantas aku hidup di sampingmu, apakah cinta ini adalah lahan di bagian hatimu Koko Limoi pantas tidak pantas tergantung bagaimana engkau menempatkan cinta yang kamu semai ini terhadap diriku, Koko Apakah kamu juga cinta padaku, Kua Ahan Bu tersenyum lembut Limoi aku mencintai semua manusia karena cinta adalah fitrah manusia Cia Sian Li terdiam meresapi perkataan itu lalu dia berkata Aku bersyukur jika aku termasuk bagian dari kecintaan itu Namun sebagai wanita aku ingin jadi bagian dari dirimu dan sangat ingin melahirkan keturunanmu Koko Dan aku ingin hidup hanya di sampingmu dan mengurai kenangan hidup bersamamu Kua Ahan Bu mengangkat kepala Cia Sian Li dan menatap ke dalam matu itu dan kemudian berkata Limoi aku juga menginginkan apa yang kamu inginkan dan cukupkah itu untuk jadi kekuatan bagaimu Menungguku sampai tugas keluarga ku cukup tuntas dan aku akan kembali menemui Cia Sioh untuk memintamu dari beliau Cukup, sangat cukup Koko Aku akan tegar dan bahkan rasanya jika matipun aku sudah puas dengan perkataan itu Bleb, kap, Kua Ahan Bu tiba-tiba mengecup dan melumat bibir Cia Sian Li Sian Li merasa Tubuhnya tersengat hantaman halilintar Tangannya memeluk leher Kua Ahan Bu dan menikamati lukmatan dan membalas sepenuh hati Air matanya berderai tiada henti mengenyam kenikmatan yang tiada cera Limoi sayang tanda seru jodoh di tangan Tian Jika hubungan ini direstuinya maka aku akan datang lagi sayang Koko apapun keadaanmu jika datang saat itu maka kamu tahu bahwa aku cinta poadamu Aku cinta padamu Koko Cia Sian Li mengecup bibir Kua Ahan Bu dan kembali Kedua insan itu berpilih dalam kemesraan yang dalam Kemudian Cia Sian Li melapas dengan nafas yang memburu Berangkatlah sayang aku akan menunggu Bisiknya mesra dan matuk itu tidak lagi sendu tapi berbinar terang dan bahagia Kua Ahan Bu tersenyum lembut Aku berangkat sayang sahut Kua Ahan Bu Lalu mereka pun berpisah Cia Sian Li memasuki desa dengan hati ringan dan wajahnya penuh ceria Dan senyumnya selalu menghias bibirnya yang basah dan indah Kua Ahan Bu sampai di kota bau saat malam dan saat memasuki pintu gebang Kim Min menyambutnya dengan senyuman manis Su Heng sudahkah Cici merasa nyaman ketika Su Heng tinggalkan Kua Ahan Bu tersenyum memandang Kim Min Sepertinya sudah sumoy Kenapa kamu tanyakan hal yang tidak engkau mengerti Tanda tanya Heik, heik, Su Heng Tanda seru mungkin samar bagiku tapi aku dapat melihat betapa Cici sangat membutuhkanmu Sebagaimana aku juga butuh kepada Su Heng Oh, ya tanda tanya bicara apa saja Limoy kepadamu sumoy Li Cici hanya punya satu keinginan bahwa dia menjadi bagian dari keluarga kita dan aku juga ingin dia satu saat akan menjadi bagian dari kita Wah, jadi sumoy sudah tahu apa yang ingin disampaikan Limoy Intinya aku tahu namun kembangnya ini yang samar bagiku Su Heng Koma Haha, haha, sumoy ku yang cantik samar apa disamar samarkan Koma Hik, hik, ah sudahlah Su Heng Lalu selanjutnya kemanakah kita Su Heng Koma kita cari penginapan dan besok kita lanjutkan perjalanan sahut Kwa Ahan Bu Lalu mereka memasuki likuan dan menyewa dua kamar dan merekap pun istirahat dan melewatkan malam Keesokan harinya, saat keduanya sedang berjalan-jalan di Pengah kota, Si Taihap suara menyeru datang dari arah samping kanan Im Yang Sin Taihap menoleh dan seorang lelaki tua berumur 60 melangkah mendekat Ada apakah Lopek tanda tanya-tanya Kwa Ahan Bu sambil menjurah, lelaki tua itu Tersenyum ramah, saya Li Seng penjua rempah-rempah dan saya sangat gembira dan bersyukur bahwa Si Taihap sudah sampai di kota ini Selamat bertemu Li Lopek atas apaan yang ramah ini dan adakah yang ingin Lopek sampaikan Koma marilah duduk di warung saya Taihap Oha, kalau begitu marilah Lopek sahut Kwa Ahan Bu dan kemudian mereka memasuki warung Sili Taihap yang baik bantulah kami penduduk kota ini Koma apa yang dapat saya bantu Kopek Hekte semakin merajalalah setelah munculnya Bichong Bimoli yang bersarang di Jimkok Dan juga anak buah Bichong Bimoli sangat telengas mengambil paksa harta-harta para penduduk Baiklah Lopek, dimanakah pimpinan Hekte di kota ini Paman koma pimpinan Hekte di kota ini adalah Cujeng J Pemilik rumah bordir Siang Hoa, Bunga Harum, HMH Baiklah Lopek kami akan segera ke tempat Cujeng Ji, sahut Kwa Ahan Bu Kemudian pergilah Kwa Ahan Bi dan Kwe Kim Min ke tempat bordir Tukang pukul yang ada di depan bordir segera menyingkir ketika melihat Kwa Ahan Bu mendekat ke arah mereka Ciri khas pendekar luar biasa ini membuat mereka jerih untuk bertemu Para perempuan yang menatap jalanan dari tingkat atas menjerit-jerit manja dan penuh ajakan memanggil-manggil Kwa Ahan Bu Kwa Ahan Bu memasuki rumah bordir dan seorang pejaga dalam melihat mereka dan kontan mukanya pucar setelah melihat ke gambaran tamu yang masuk ini Apas dah kalau begini Koma Inbiang Sintayap sudah datang, pikirnya lalu menyelingap keluar dari belakang dan segera menyingkir, gundik mendekati Koma silahkan Kongcu Apakah Kongcu ada yang berminat tanda tanya atau apakah wanita kecil ini mau Kongcu jual Kwa Ahan Bu menatap tajam gundik itu sehingga membuat gundik itu merasa kecut dan pucat Duduklah dan aku mau bicara bentak Kwa Ahan Bu, gundik itu duduk dengan ketakutan Di mana Cu Jeng Ji, Su, sudah seminggu Loya tidak ada di sini Kemana di Akomalo, Loya sedang berada di Jimkok Dan tiba-tiba Kwa Ahan Bu dan Kim Min menghilang dan sudah ada di dekat pintu gerbang utara Su Heng apa yang dilakukan perempuan-perempuan cantik itu di dalam tempat itu Mereka itu orang-orang yang patut dikasihani karena terpaksa berbuat hal yang memalukan Sumoy Apa hal yang memalukan itu Su Heng Koma mereka itu terpaksa menjadi penghibur dan pelayan nafsu laki-laki Apakah Cu Jeng Ji yang memaksa mereka Su Heng Koma benar Sumoy H.M.H. Cu Jeng Ji harus dikasih pelajaran keras untuk tidak memanfaatkan wanita sedemikian Dan Hina Gumam Kim Min lirih Setelah siang hari, Kim Min sampai di bukaan Hang Hou Kok Sementara Kwa Ahan Bu mengintai Hal ini adalah latihan kedua bagi Kim Min untuk menangani sendiri keadaan setelah yang pertama di desa Kang Hu Anak buah yang disiagakan terheran ketika melihat yang muncul adalah gadis remaja yang cantik menawan Dan membuat mereka memandang remeh Nona kecil mari ikut dengan saya dan kamu akan paman kasih sesuatu yang membuat kamu kegelian yang belum pernah kamu rasakan Tentu maksudmu itu sesuatu yang kurang ajar padaku Maka untuk itu kamu saya kasih pelajaran Plak, plak, buk, hege Dua tamparan Kim Min meremukan kedua rahang orang ceririwis tadi dan tubuhnya ambruk pingsan Karena perutnya kena ujung sepatu Kim Min dan membuat pandangannya gelap Hal yang tidak terduga itu membuat yang lain terkejut dan serta merta langsung menyerang Dengan tangan kosong Kim Min menghadapi seratus orang dengan sintiau poh capsa gerak dan pukulannya yang mengeluarkan hawa imyang Membuat pengeroyok porak poranda dan berusaha menjauh karena hawa yang berkesur di sekitar Kim Min sangat menyengat kulit Dan beberapa dari mereka dalam waktu yang tidak lama sudah ambruk dan dalam waktu satu jam Para pengeroyok tinggal lima orang sementara yang lain sudah rebah dengan nafas memburu seperti ikan yang kekeringan Ken Heng Bi dan Jeng Ji segera menerjang Kim Min yang siaga penuh mengelak indah dan membalas dengan sebuah tukikan tajam dengan kedua cakar yang mengarah kepala dua orang itu Ken Heng Bi berhasil mengelak namun Jeng Ji menjerit setinggi langit ketika rambut di kepalanya tercabut paksa dan nyerinya minta ampun Dan naasnya kepala itu dimasuki hawa yang sehingga darah yang menggumpal di bekas rambut yang tercabut Laksana menggelegak mencair mengalir deras ke wajahnya Nyeri dan panas membuat Jeng Ji mengeluh berkepanjangan karena kesakitan Ken Heng Bi yang sudah jerih dengan gadis remaja ini segera menyingkir dan melarikan diri dengan cepat Namun di tengah jalan menuju jalan setapak dia bertemu dengan kwa ahon Bu yang sedang memanggang tujuh ekor unggas Hendak kemanakah Nona sepertinya Anda buru-buru melihat pemuda tampan rupawan bersabuk kuning hatinya Tergetar disergap rasa takut Apakah kamu in yang sintai hap? Koma benar Nona dan tentunya Nona adalah Bichong Bimoli Bukan Koma Heng Bi langsung menerjang kwa ahon Bu Kwa ahon Bu berkelit dan mengelak Heng Bi menyerang bertubi-tubi Namun sampai 50 jurus tidak pernah menyentuh tubuh Im Yang Sintai Hap Kemudian Im Yang Sintai Hap membalas dengan menyentil daun telinga Heng Bi Semakin kalang kabut Heng Bi menyerang dan ingin membalas Namun sampai sejauh itu Heng Bi hanya merasakan kedua daun telinganya semakin nyeri dan panas Hatinya terhina karena dipermainkan sedemikian rupa Air matanya berderai karena menahan Bergeram dalam hati dan sakit perih dari kedua daun telinga yang rasanya sudah bengkak Im Yang Sintai Hap kenapa kamu hina aku seperti ini? Hu, hu, hu Ken Heng Bi tidak kuasa menahan tangis karena hebatnya penghinaan yang ia rasakan bercampur nyeri yang tidak terhingga dari daun telinganya yang merah dan bengkak Heng Bi terduduk dengan tangis sedih Bicong Bimoli kamu semakin cantik kalau menangis Kenapa ya Heng Bi terpana mendengar perkataan itu dan serta-merta mengangkat muka menatap wajah kuahan bu Kamu tidak hanya mempermainkan aku dan menyakiti tapi juga memperolok oloko Hu, hu, hu Ken Heng Bi semakin kuat tangisnya Sudah kalau begitu aku mau makan karena daging unggas panggang ini lumayan harum dan menerbitkan selera Dan kalau kamu mau jangan malu memintanya kuahan bu mengambil seekor daging panggang unggas dan memakan dengan lahap dan nikmat Heng Bi menatap kuahan bu yang sedang menikmati makanannya Bolahkan aku pergi, tidak ada yang melarangmu untuk pergi Benarkah, engkau tidak akan mencegah ku, kenapa aku harus mencegahmu Bicong, aku kan setan tanpa perasaan yang banyak membuat maker pada kehidupan ini Dan bukankah tugasmu untuk melenyapkan orang seperti ku, kamu bukan setan Karena kamu hanya seorang manusia layaknya aku Hanya jenismu perempuan dan kamu bukan tanpa perasaan Terbukti kamu menangis karena merasa terhina Kenapa engkau bersikap demikian padaku, apakah maksudmu, apa yang kamu tanyakan ini Bicong, tidak ada yang istimewa dalam dirimu Kamu hanya lewat, aku sapa dan kemudian kamu menyerang aku Lalu aku kasih pelajaran sedikit padamu Kamu merasa terhina dan menagis seperti anak kecil kehilangan mainan Aku lanjutkan pekerjaanku memakan daging panggangku dan mencoba menawarkan padamu Kamu bertanya apakah engkau boleh pergi, aku Katakan tidak ada yang melarangmu Ken Heng Bi merasa mukanya panas karena merasa malu Memang benar apa yang dikatakan Im Yang Sintai Hab Lalu kenapa dia merasa kecewa bahwa dia tidak istimewa di mata si tampan ini Pergilah Bicong sebelum sumoiku datang dan menghajarmu lagi Apakah gadis remaja itu sumoimu, benar apa kamu ingin berjumpa lagi dengan dia Tanda tanya kuahan bu tersenyum Ken Heng bu merasa terpukul betapa remehnya dia di mata pendekar ini Air matanya kembali meleleh dan dia sesugukan Hatinya hancur, kecewa dan terhina Lah, kok menagis lagi Dimana sikap Bicongmu nona alangkah kejamnya dirimu yang mengingkari nuranimu sendiri selama ini dengan mengeraskan hati Aku tidak mengeraskan hati dan memang beginilah aku Koma tapi bukankah kamu mengeraskan hati melihat kejahatanmu dan kejahatan anak buahmu yang merampok Memperkosa menindas orang-orang lemah Ken Heng Bicong terdiam tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh kuahan bu Sekarang hatinya makin malu diingatkan akan hal kejahatannya Koma entah dari mana datangnya rasa malu ini Sebagaimana datangnya rasa kecewa karena ternyata dia tidak istimewa di mata pendekar ini Taihap apa yang harus kulakukan Tanda tanya Ken Heng B merasa heran dengan perkataan yang spontan keluar dari mulutnya Dia terperangah dengan dirinya dapat menanyakan hal yang baru saja disampaikannya itu Dari mana muncul perasaan bahwa Ing Yang Sin Taihap tempat berbagi masalahnya Kuahan Bu menatap Ken Heng B lembut membuat darah Heng B tersirap dan membuat sekujur Tubuhnya terasa hangat Bicong Kuahan Bu tiba-tiba membentak dan kalimat bentakan ini terdengar sangat perih di telinganya Dan membuat sesak dadanya mendorong air matanya berkaca-kaca menatap Kuahan Bu Engkau meminta apa yang harus kamu lakukan Namun apakah hati yang tega mengingkari hati nuraninya sendiri akan dapat menerimanya dan meresapinya Sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan baik Hu, 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 Taihap, oh Taihap aku memang bodoh dan aku ingin kau mengatakan Sesuatu yang bisa ku jadikan pegangan Wah, apakah kamu serius Bicong, Taihap, aku cinta padamu Tidak ada kata yang lebih patut digugui kecuali kata-kata orang yang dipercayai Wah, bagaimana bisa engkau mempercayai musuhmu Bicong, Taihap, aku orang yang tidak dapat memilih oleh karena keadaan dan ironisnya aku terjebak sementara jauh dalam lubuk hatiku Aku tidak mau bermusuhan dengan siapapun Kita baru saja bertemu, lalu bagaimana kamu bisa mempercayai ku, Taihap, tidakkah cukup mempercayai seseorang ketika mendengar keturunan orang itu, tidak cukup Bicong sangat tidak cukup, lalu apakah tidak cukup mempercayai seseorang dengan hati nurani Salahkah kali ini aku mengikuti hati nurani ku, tanda tanya ku, Ahanbu, tersenyum lembut Koma tidak salah, Taihap, terima kasih, Taihap, bahwa aku dapat menerima wajanganmu, aku dulu memberi wajangan, Taihap Koma urayan kata memang belum, Taihap, namun urayan makna Taihap telah mengajariku Koma oh ya bolehkan, Taihap, jelaskan yang disebut dengan wajangan dengan urayan makna, tanda tanya Taihap yang bijak nan rupawan kera, Taihap memperlakukan dari awal kita bertemu di sini Satu hal yang saya dapatkan adalah mengikuti hati nurani dan setelah aku mengikutinya Taihap merubah panggilanku dari Bicong menjadi Nona Hatiku lega Taihap namun aku masih haos dan tolong Taihap puaskan aku dan jangan biarkan aku tersesat terus Taihap Aku tidak ingin sesat selamanya, aku ingin dapat mengimbangi dirimu Taihap karena nuraniku berkata aku cinta padamu Wah, luar biasa, jika demikian Syo Chia dengarlah perkataanku Wanita itu laksana aliran sungai, jika ia tetap dalam batasannya maka baiklah keadaannya Namun jika aliran sungai keluar dari batasannya maka rusaklah keadaannya Kan Heng Bit terdiam meresapi kata-kata itu, dia adalah contoh aliran sungai yang keluar dari batasannya dan air sungai jika keluar dari batasan tentu banjirlah maksudnya dan akan merusak apa yang ada di sekitarnya dan setelah merusak maka dia akan tinggal jadi payau yang terkenang dan busuk sendiri dan akan menimbulkan jijik karena menyakitkan pandangan dan bahkan menjadi sarang penyakit Taihap yang ku sayang, kata-kata ini akan kuingat dan aku akan berusaha menjadi air sungai yang jernih yang mengalir dan satu saat aku berharap bahwa aku adalah aliran sungai bagimu untuk mandi dan berendam yang dapat membuatmu sejuk dan nyaman Kuah Han Bu menatap lembut dan mesra wajah tirus nan cantik, kuah Han Bu satu saat jika Tian kehendaki akan mandi di aliran sungai itu Koma Taihap kekasihku Koma aliran itu akan berada di Jimkok sampai kehendak Tian memindahkannya ke sebuah pulau Keduanya diam dan hening Koma Su Heng, aku sudah datang selah suara membuyarkan keheningan, sumoi kesinilah dan makan daging panggang unggas yang baru Kupanggang Kim Min yang sudah membuat ratusan orang tidak berdaya, sebagian besar tewas dan hanya dua puluh orang yang hidup dengan luka dalam yang tidak ringan Lalu Kim Min kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Su Hengnya dan ketika melihat Su Hengnya sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan maka dari kejauhan ia menyapa Su Hengnya Kim Min datang mendekat dan melihat wajah perempuan yang jadi teman bercakap Su Hengnya dan ternyata Ken Heng Bi yang melarikan diri darinya Kim Min mengambil empat daging panggang unggas, cici tanda seru apakah cici sudah makan Tanda tanya Ken Heng Bi merasa terpana betapa kata-kata itu seakan mereka tidak pernah bertempur Walau baru satu jam yang lalu bahkan beberapa malam yang lalu mereka bertempur mati-matian Aku belum makan si tai hap, kalau begitu ambillah dua potong dan makanlah bersama ku cici, tidak? Terima kasih, koma cici jika tawaran suheng ku cici tolak lalu kenapa pula tawaran ku cici tolak? Apakah kami ini tidak pantas cici tanda tanya? Gugup Ken Heng Bi mendengar perkataan gadis remaja yang luar biasa itu, Bu, bukan begitu maksudku si tai hap komana Jika demikian terimalah dua panggang unggas ini dan kawanilah adikmu ini makan Ternyuh hati Ken Heng Bi mendengar keakaraban yang luar biasa itu matanya berkaca-kaca karena naiknya sedus dan di hatinya Ken Heng Bi menatap kuahan Bu, kuahan Bu tersenyum mengangguk Ken Heng Bi menerima daging panggang itu dan makan bersama Kim Min Si tai hap aku Ken Heng Bi mengucapkan terima kasih atas keramahan dan keakaraban ini Demikian juga saya cici yang baik, bahwa cici memperkenankan keramahan kami sehingga membuat hati kami lega Hu, 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 Tian Yang agung alangkah mulia dan bijaksana engkau telah menciptakan manusia unggulan seperti ini Tian ikutkan aku dalam bagian ini Hu, hu, hu Ken Heng Bi tidak kuasa menahan tangis dan menjerit pada Tian akan luapan hatinya yang terkapar lemah karena merasa hina dihadapan dua orang luar biasa ini Setelah selesai makan, tai hap yang baik, pertemuan ini hal terindah dan terbaik yang pernah kurasakan dan aku akan hidup dengan kenangan ini Baiklah Bi Moi, kita berpisah dulu dan semoga engkau baik dan sehat-sehat saja Terima kasih si tai hap dan kalian juga hati-hatilah sahut Ken Heng Bi Kemudian Kua Ahan Bu dan Kuei E Kim Min meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju Ying Chuan tempat Plasim Sai Jin Ui Hai Leong Siang beristirahat di tengah hutan, dua bulan yang lalu mereka hendak memasuki kota Ying Chuan namun karena kondisi tubuh istrinya yang hamil empat bulan Maka Yohun memutuskan untuk menunda urusan Plasim Sai Jin sampai keadaan istrinya pulih Lalu mereka pun melewati kota Ying Chuan terus menuju ke arah timur dan dua bulan sampailah mereka di hutan itu sebelah utara kota Bao Yohun sedang memasak nasi dan memanggang seekor kelinci Di sampingnya Lui Kim istrinya sedang beristirahat sambil merebahkan tubuhnya Perutnya kelihatan sudah besar, Lui Kim yang cantik sudah hamil enam bulan Wajahnya kelihatan berseri semakin cantik Hunko jika kita mendapatkan sebuah kampung bukankah Sebaiknya kita menetap di sana sampai anak kita lahir Benar Kin Moi, aku juga sudah berniat demikian Sahut Yohun dengan senyum lembut menatap istrinya Bagaimana Kin Moi, apakah anakku masih sering menendang-nendang tanda tanya-tanya Yohun maasra, HMH, iya Hunko Sahut Lui Kim manja dan tersenyum bahagia Yohun mendekati istrinya dan merebahkan kepalanya di atas perut Lui Kim Anakku jangan nakal sama ibu Ih, koko aduh, hik, hik Jerit Lui Kim karena tiba-tiba bayinya bergerak membuat perutnya kejang Namun dia tertawa merasakan bahagia akan gerakan makhluk baru pada perutnya Anakmu semakin nakal Koko bisiknya mesra pada suaminya Ha ha, ha ha, kemesraan ini akan berakhir sampai di sini Dan Ui Hai Leong Siang akan tinggal nama Tiba-tiba muncul tiga penghuni pulau neraka Dengan sigap Yohun berdiri dan membatu Lui Kim berdiri Tiga penghuni pulau neraka Jangan dikira kami akan undur menghadapi kalian Ye Uhun dengan tenang mencabut pedangnya Demikian pula Lui Kim tampak Penang dan tidak gentar, mari Cheong ke Kita habisi nyawa Keduanya teriak To An Lin dan menyerang hebat pada Lui Kim Yang ia tahu dalam keadaan lemah Lui Kim dengan gagah mengerakkan pedangnya Menyambut serangan To An Lin Dan Yohun juga sudah menyambut serangan Po Weng dan O Cheong Gerakan pedang Tian Ted Kiam dari Yohun bergerak cepat Laksana kilatan halilain Tar sambar menyambar menekan pedang O Cheong dan Po Weng Suara beradunya pedang membuat percikan api yang menyilaukan dan menimbulkan suara dentangan yang menyakitkan telinga O Cheong dan Po Weng mengerahkan seluruh kekuatan sehingga serangan mereka amat berbahaya dan selalu mengintai kesempatan untuk menusuk dan menyambar tubuh Yohun Namun pendekar yang matang gembelengan itu bukan orang lemah Ilmu Pelek Jiunya berkesiuran laksana halilintar menyambar dan menahan daya serangan dua lawannya Sementara To An Lin yang satu lawan satu dengan Lui Kim berlangsung imbang dan hal ini karena Lui Kim kegesitannya tidak maksimal dan juga tenaganya tidak dikerahkan sepenuhnya Hanya karena keluasan ilmu pedang dan sambaran Pelek Jiul membuat dia seimbang dengan To An Lin yang menyerang sepenuh kekuatan Hal ini memang merugikan pihak Wihai Leong Xiang, karena kondisi Lui Kim yang memang harus menjaga tubuhnya Yohun selalu tidak lepas melirik keadaan istrinya dan selalu waspada Jangan sampai dua lawannya ini mengambil peluang menyerang istrinya Maka dia dengan ketegaran hati yang kokoh mengurung kedua lawannya dengan kedua ilmunya yang sakti Pertempuran yang seimbang itu berlangsung cukup lama dan ternyata To An Lin juga bukan tidak memanfaatkan situasi Daya tahan Lui Kim lebih lemah darinya dan peluang inilah yang ditunggu-tunggu To An Lin menunggu Lui Kim kehabisan tenaga dan kelelahan Saat sore sudah tiba dan pertempuran sudah hampir setengah hari Maka saat yang ditunggu-tunggu pun datang Lui Kim gerakannya semakin lambat dan nafasnya sudah memburu dan sebuah sabetan kuat dan cepat mengancam lehernya Lui Kim bergeser ke belakang sambil menangkis pedang dan arna kekuatannya sudah lemah Pedang di tangannya tidak kuasa dipegang hingga lepas dan serangan susulan berupa sabetan ke arah perut Lui Kim mencoba menjauh dan dia berhasil namun pada serangan berikutnya yang berubah jadi tusukan yang dada membuat Lui Kim kebuakan dan naasnya tubuhnya terhalang pohon Lui Kim memajamkan matuk karena sudah Tersudut lemah dan terang Pedang To An Lin lepas karena dihantam sebuah batu sebesar kepalan bayi To An Lin terkejut karena pedangnya yang dalam genggaman penuh kekuatan tenaga sakti terlepas begitu saja hanya karena sebuah lemparan batu dan membuat tangannya kejang dan kaku disergap hawa dingin Yohun saat melihat istrinya terpojok maka dengan nekat ia melompat ke arah istrinya untuk berusaha menolong sehingga ia membiarkan sebuah sabetan dari O Chlong menggores pahanya dan ternyarah sebelum sampai sebuah batu menghantam pedang To An Lin hingga lepas Dan Yohun meraih istrinya dari pohon dan menjauh ke samping kiri Sesaat pertempuran itu berhenti dan disitu sudah hadir dua orang selain mereka yakni Im Yang Sintai Hap dan Kue E Kim In Dengan sebuah lemparan Kua Ahan Bu telah menyelamatkan nyawa Lui Kim yang terancam, perawakan yang khas lelaki Yang berdiri di depan mereka membuat tengkuk tiga penghuni pulau neraka meremang Wajah kalian kenapa dibuat seperti badut begitu? Tanda tanya-tanya Kim In O Chlong mendelik jengkel mendengar pertanyaan polos dari seorang gadis remaja itu Namun hatinya ciut jika melihat perawakan pemuda tampan di hadapannya Terima kasih atas pertolongan Im Yang Sintai Hap yang telah menyelamatkan istri saya Yohun tiba-tiba menjurah karena hatinya sudah yakin bahwa di hadapannya ini adalah si Tai Hap pendekar yang menggemparkan Tionggoan Kua Ahan Bu tersenyum Tua Kuo yang baik, berilah obat ini pada istrimu untuk memulihkan Penaganya sahut Kua Ahan Bu sambil memberikan sebuah pel berwana kuning Yohun segera menerima pel itu dan memberikannya pada Lui Kim Cici kenapa kamu tidak menjawab aku? Tanda tanya-tanya Kim In sambil memandang Tuan Lin dan Pou Weng Kamu tahu apa gadis kecil bentak Tuan Lin dan hatinya makin bergetar ketika Yohun menjurah dan menyerukan nama Im Yang Sintai Hap Kalian ini siapakah? Kenapa menyerang suami istri yang sedang beristirahat? Tanda tanya-tanya Kua Ahan Bu sambil melihat panggang kelinci yang masih berada di atas perapian bahkan sudah gosong Oung Cheong saling menatap dengan duarkannya H.M.H. Jangan dikira kami takut padamu Im Yang Sintai Hap Bentak Oung Cheong sambil mendengus Hehehe, hehehe, alian Ini aneh, seaneh muka kalian yang berwana warni Apakah tadi kalian takut padaku? Cih, siapa takut? Jangan Sombong kau Im Yang Sintai Hap Sahut Tuan Lin Lalu kalian mau apa, mau melawanku, iya dan terimalah ini Sahut Tuan Cheong sambil menyerang Kua Ahan Bu bergeser sedikit dan menyentil pergelangan tangan Oung Cheong Ngaog Teriak Oung Cheong sambil melepaskan pedangnya karena tangannya nyeri sakit sekali Sumoy, hadapilah ketiga lawan kita ini Kua Ahan Bu melompat mendekati Ui Hai Leong Siang Sementara Kim In menyambut terjangan Tuan Lin dan Pou Weng yang hendak menyerang Su Hengnya yang sudah meninggalkan arna pertempuran Tuan Lin dan Pou Weng terkesiap ketika dua tenaga sakti yang keluar dari telapak halus kecil dan mungil Kim In menerpa tubuh mereka Kim In telah mengirimkan pukulan Im Yang Giyok Hoat dan kemudian menyerang ketiga lawannya dengan Im Yang Tiaw Hoat Luar biasa indah dan kuatnya serangan yang banyak datang dari atas itu Tubuh Kim In yang mungil hanya sepundak Tuan Lin yang tinggi semampai Membuat kesan gesit dan cekatan di setiap gerakan jurus Kim In Tiga penghuni pulau neraka mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan membendung serangan yang harus diakui kuat dan mantap itu Lain lagi dengan Hawa Im Yang berkesiuran dari dua lengan dan dua kaki gadis remaja yang menakjubkan ini Tiga pedang penghuni pulau neraka mengurung Kim In yang bertangan kosong Namun bagi si Taihap yang cantik ini sambaran tiga pedang yang dimainkan oleh ketiga orang sakti itu tidak membuat dia gugup Ilmunya Im Yang Peth Hoat Memang ilmu tangan kosong ciptaan buke siansu dan dengan level ilmu yang dimilkinya senjata tidak lagi hal yang utama dalam pertempuran Tangannya yang penuh hawa sakti dengan mudah menyentil badan pedang sehingga melenceng terpental dan sentilan-sentilan pada tiga pedang yang mengurungnya Silih berganti terpental dan melenceng M bagi Ui Ai Leong Siang yang menonton pertandingan luar biasa itu berdecak kagum dan takluk melihat gadis remaja yang merupakan Sumoy Im Yang Sintai Hap Tiga penghuni pulau neraka juga tidak habis pikir susah lewat 200 jurus mereka mengeroyok gadis remaja bertangan kosong ini Namun mereka harus menelan kekecewaan karena ulet dan saktinya ilmu tangan kosong yang dikeluarkan Kim In Hari sudah malam dan suatu ketika pedang O Chiong menyerang dengan tusukan ke arah dada Kim In dan pedang Po Weng menyabet dari samping kanan Sementara pedang To An Lin menyerang punggungnya dengan tusukan, Kim In tiba-tiba terbang ke atas dan tanpa diduga menukik mencakar muka O Chiong O Chiong berusaha bergeser ke samping dan bukrak bahwa O Chiong remuk dihantam tendangan kaki kiri Kim In yang mengeluarkan hawaim dan kibasan kaki kanan Kim In yang mengandung hawa yang bergerak setengah lingkaran di udara menghantam kepala Po Weng yang mendekat O Chiong terjerembap ke tanah, sementara Po Weng sempoyongan karena pandangannya nanar kepalanya pening Dan kemudian Po Weng terduduk, To An Lin yang terkejut dengan cepat menahan langkah dan melompat ke belakang Mukanya pucat melihat keduarkannya yang pada gebrakan luar biasa itu membuat keduanya ambruk Kim In mendarat di atas tanah dengan ringan tanpa ada suara Kim In tidak menyerang lagi karena To An Lin sudah terdiam dengan muka pucat Tiba-tiba O Chiong meraih tubuh Po Weng dan melarikan diri To An Lin juga tidak mau ketinggalan melompat menyelamatkan diri Kim In mendiamkan lawan yang melarikan diri dan melangkah mendekati panggang kelinci yang sudah gosong Sayang sekali sudah gosong, Su Heng sebentar, aku mau berburu kelinci lalu Kim In menghilang dari tempat itu Yohun segera menyalakan kembali api pemenggangannya dan sebentar saja tempat itu pun terang Si tayap sekali lagi kami suami istri ucapkan terimak sih Sudahlah Tuako bukankah jemaah kita saling tolong menolong Jadi legakan hatimu Tuako karena hal ini adalah sesuatu yang patut dan seharusnya Sahut Kuahan Bu, bagaimana keadaanmu Cici? Tanda tanya-tanya Kuahan Bu menatap Luikim Tenagaku sudah pulih si tayap dan perutku hanya sangat lapar Jawab Luikim sambil senyum Setengah jam kemudian Kim In sudah membawa daging kelinci yang sudah dikulit dengan bersih dan direjang dengan sebuah bambu Hanya tinggal dikasih bumbu penyedap dan dipanggang Di mana kamu kuliti kelinci itu sumoy, di sebelah sana ada rumpun bambu yang di bawahnya mengalir sungai Su Heng dan kelincinya ku dapatkan Di pinggir sungai itu, jadi sekalian saja ku kuliti dengan sebilah sembilu Kim In membagi api menjadi dua tumpukan dan api yang menyala-nyala itu ditambah dengan ranting-ranting sehingga apinya semakin bernyala besar Sementara bekas api yang lain dijadikan bara Lalu Kim In memanggang kelinci dan sambil mengoleskan bumbu penyedap Si tayap biarlah aku saja yang memanggang kelincinya selayohun Aku sajalah tuako, tuako dan cici istirahat saja Aduh, mungkin cici sudah lapar sekali Sahut Kim In, biarkanlah sumoy ku itu tuako Sepertinya ada nasi tuako kalau cici lapar tidak mengapalah pelan-pelan mengunyah nasi sambil menunggu panggang kelinci matang Benar sekali Kim Moe selayohun dan segera menakmil nasi yang dari tadi siang sudah matang dan masih terasa hangat Louis Kim mencoba menyuap nasi putih itu dengan perlahan Dan tidak berapa lama Kim In merobek bagian kaki panggang kelinci yang sudah matang dan meletakkannya di atas daun dan menyerahkannya pada Louis Kim Kemudian mereka pun makan diterangi api yang bernyala besar Makan malam yang enak dan nikmat Louis Kim makan dengan lahap Setelah selesai makan dan minum, Louis Kim menjadi mengantuk Si tayap maaf aku sangat mengantuk sekali Oha, tidak mengapa cici berbaring dan tidurlah Cici boleh aku menemanimu tidur Tanda tanya selah Kim In Tentu si tayap, marilah kesini sahut Louis Kim Yohun menyalakan tumpukan api lagi di dekat di tempat yang datar dan lembut Tidur disanalah Kim Moe dan si tayap Komal Louis Kim dan Kim Moe melangkah ke tempat yang ditunjuk Yohun Tayap pertemuan tidak terduga ini sangat membuat hatiku sangat senang dan bahagia Dan kenyataan bahwa si tayap masih ada merupakan anugerah tian yang tiada terhingga Tuaku terlalu melebihkan keluarga kami sahut kuah hanbu senyum Tidak ada yang dilebihkan dari si tayap selama ratusan tahun Semua ungkapan yang keluar adalah kenyataan tidak terbantahkan tayap Kemudian sesaat hening Oh ya tayap kenalkan namaku adalah Yohun dan istriku adalah Siang Kuan Louis Kim Dan kalau tidak salah bahwa aku mendengar bahwa nama In Yang Sin tayap adalah kuah hanbu Wah, dari mana haun tuaku mengetahui namaku Tanda tanya-tanya kuah hanbu sambil tersenyum Aku mendengar dari seorang ciampu yang berjulukan Ui Hai Sian Oh haha, orang tua itu Ternyata, apakah tayap mengenal Ui Hai Sian Tidak tuaku kami hanya sekali bertemu dan tidak kenal lebih dalam Dan apakah tuaku mengenal ciampu itu Koma kenal dalam juga tidak tayap Hanya kami bertemu saat pencarian pusaka Pulau Es Dan sama terdampar di gulung badai besar Dan ternyata kami masih hidup dan bertemu lagi di daratan besar Oh haha, begitu koma benar tayap Dan lucunya tiga orang lawan kami tadi juga adalah Termasuk orang bertemu kami di tengah lautan Dan sama sana terdampar pula di pulau yang sama Wah, sedikit banyaknya ada ikatan emosional yang tumbuh di antara kalian yang mencari pusaka Pulau Es itu Benar sekali tayap namun Presensi tetaplah membedakan kami dengan ketiga orang itu Sebenarnya siapakah tiga orang itu Tua kok, yang laki-laki adalah bekas murid Plasim Sai Jain dan dua wanita itu Bekas murid Imkan Kok Sian Lisen Lalu kenapa mereka bertiga Meweranai tubuh dan wajah mereka Koma kalau hal itu Aku sendiri tidak tahu Tayhap, memang kami sama terdampar di pulau neraka Dan sepertinya mereka menetap di tempat yang banyak ular-belang itu Sementara saya dan Lui Kim keluar pulau neraka Dan mencari pulau lain dekat pulau nelayan Dan bagaimana dengan Chiampuo Ui Hai Sian Chiampuo itu juga terdampar ke sebuah pulau kosong Dan ada dua orang lagi di antara kami Yang juga sama-sama dalam pencarian pusaka itu Yang juga hidup dan bertemu di daratan besar ini Siapakah mereka tua kok, Mereka juga adalah golongan Chiampuo Dan setelah keluar dari Laut Kuning Mereka dijuluki Sanji Leong Namun naas keduanya sudah tewas Di tangan tiga orang penghuni pulau neraka tadi Dan murid utama Pak Sim Sai Jain Cerita tua kok sangat menarik Dan kalau tua kok sendiri ketika keluar dari Laut Kuning Dijuluki apa oleh orang Koma Saya dan Lui Kim dijuluki Ui Hai Leong Siang Kalau taihap, tentu buyut luar dari Kim Hong Taihap, bukan koma benar sekali tua kok Yang buyut dalam adalah sumoiku itu Namanya Kwee Kim In Putri dari Paman Kwee Tian Lalu kalau taihap sendiri Koma saya adalah cucu buyut dari Kwee Hang In Putri Bungsu dari Kim Hong taihap Apakah hanya taihap? Berdua yang masih ada dari keturunan si taihap Entahlah tuaku, yang saya tahu awalnya hanya saya sendiri Karena mungkin tuaku sendiri tahu bagaimana Pak Sim Sai Jain menumpas keluarga kami Benar taihap aku mendengar itu di Lembah Wai saat itu umurku masih 18 tahun Jadi Kwee Eliyap bukan bertempat di Pulau Kura-Kura, bukan tuaku Koma sumoiku itu aku jumpai di kota Pengbun Sabtu setengah tahun yang lalu Percakapan mereka sampai jauh larut malam Dan kemudian keduanya istirahat Keesokan harinya saat bangun Kim Min sudah memasak makanan Sementara Kwee Hang Bu sedang mandi di sungai di bawah pohon bambu Dan saat matahari terbit Lui Kim bangun Ayah aku tidur Tidak kira-kira si taihap keluh Lui Kim Tidak apa cici Suhan ku bangunnya dini hari Jadi aku harus bangun lebih awal sahut Kim Min Lalu sekarang di mana im yang sin taihap Koma dia masih di bawah mungkin Entah mencari apa Koma tiba-tiba Kwee Hang Bu muncul membawa aneka buah yang nampak ranum Suheng banyak sekali buahnya Dia mandapat Koma aku berkeliling di sekitar hutan Dan menemukan banyak sekali buah-buahannya sumoy Yohun bergerak dan bangun Ayah, saya kesiangan Celanya pada diri sendiri Tidak apa tuaku sekarang Pergilah tuaku dan cici ke sumber air Dan kami tunggu supaya kita makan bersama Sahut Kwa Ahan Bu Yohun dan Lui Kim pergi ke sumber air Dan membersihkan diri Setelah itu mereka pun makan bersama Si taihap sungguh pertemuan ini sangat mengesankan hati kami Dan betapa kami rasakan keakraban yang luar biasa Selalu Lui Kim Demikian juga kami cici Semoga keramahan dan keakraban ini bisa kita lakukan di masa akan datang Sahut Kwa Ahan Bu Baiklah tuaku dan Soso Kami pamit dulu dan jika rencana untuk berdiam sampai Soso melahirkan Sebaiknya kota terdekat saja yakni kota bawa dua minggu perjalanan dari sini Benar taihap dan kami akan menuju ke kota itu Sahut Yohun Lalu Kwa Ahan Bu dan Kwee Kim In meninggalkan sepasang pendekar itu Oung Cheong yang membawa lari poweng dan disusul Toan Lin berpacu untuk menjauhkan diri dari kejaran Selama lima hari mereka terus berlari sementara keadaan poweng makin mengkhawatirkan Kepalanya yang kena tendangan yang berhawa yang merusak syarafnya dan membuat ia sering mengeluh kesakitan dan kadang bersikap aneh Sikap anehnya adalah seharian dia terdiam memandang sesuatu dengan raut wajah mewek hendak menangis Pernah seharian dia memandang pedangnya dengan raut wajah yang menghibahkan Koma hal ini membuat Toan Lin gemas dan marah pada Kim In yang membuat rekannya menjadi gila seperti itu Setelah Oung Cheong merasa bahunya sudah pulih Perjalanan semakin dipercepat sehingga sebulan kemenudian Sampailah mereka keyincuhan dan melaporkan hal yang mereka alami H.M.H. dalam beberapa hari ini Imbiang Sintai Hap akan sampai ke kota ini dan untuk itu kalian siagakan diri kalian Untuk menangani sumuinya dan Imbiang Sintai Hap sendiri biar aku yang menanganinya Baik Tian Teong lalu bagaimana dengan seratus anak buah Tanda tanya mereka juga harus disiapkan untuk serangan permulaan Maksudnya bagaimana Tian Teong Sebelum kita menghadapi Imbiang Sintai Hap dan sumuinya Seratus anak buah menyerang mereka dengan anak panah Jadi aturlah mereka di sekeliling Tempat kita ini dengan formasi 25 per penjuru Baik kalau begitu Tian Teong sahut lueng Seminggu kemudian Kua Han Bu dan Kwe Kim In memasuki kota yincuhan yang sepi Kenapa sepi Suheng Koma H.M.H. Kita harus lebih huas pada Sumoy Jelas mereka sudah mengetahui kedatangan kita dan sudah mempersiapkan penyambutan sahut Kua Han Bu Keduanya menelusuri jalan kota yang tidak berpenghuni sama sekali dan ketika mereka sampai di sebuah bangunan yang indah dan megah dengan pagar tembok yang mengelilingi area rumah yang berhalama luas Kua Han Bu meyakini bahwa tempat itu adalah kediaman pasim Sai Jin pimpinan Pak Kek Hekte karena halaman luas itu ditata bagian lian bu tia Dan telinganya yang tajam sudah mengetahui bahwa banyak matu yang mengiuntai memperhatikan mereka Kua Han Bu dan Kim In berdiri tegap di depan pintu gebang Sumoyang bila tiang bendera itu perintah Kua Han Bu Kim In mencabut tiang bendera yang dipancang di pinggir gebang dan melepas benderanya Kemudian keduanya memasuki halaman bangunan Pasim Sai Jin kenapa tidak Menyambut dengan bertatap muka Keluarlah teriak Kua Han Bu Dan tiba-tiba lima anak panah meluncur dari dua jurusan yakni Dari belakang dan samping kanan Dengan gerakan mantap dan indah Kim In memutar tongkat di tangannya menghalau semua anak panah Hingga patah dua dan tiga lalu jatuh ke tanah Lima puluh orang sempat melepas anak panah sebelum terjungkal Karena kuatnya teriakan Im Yang Sin Tai Hap Seratus orang yang bersiap melepas anak panah Semuanya lemas dan pingsan karena jantung mereka terguncang Pasim Sai Jin dan empat orang rekannya keluar H.M.H Im Yang Sin Tai Hap Usahamu untuk sejauh ini lumayan berhasil Tapi hari ini kamu berhadapan dengan saya Dan semua usahamu harus berhenti sampai di sini Hahaha Hahaha Pasim Sai Jin Ya hampir 15 tahun Kamu berhasil menancapkan tirani di Tionggoan Dan hari ini engkau berhadapan dengan Im Yang Sin Tai Hap Dan tirani ini harus lenyap sampai di sini Fuah, Cuh, Im Yang Sintai Hap apakah dengan mengalahkan rekan-rekanku engkau akan dapat mengalahkanku, kamu ingat betapa si Tai Hap tidak berdaya di hadapanku? Haha, haha, yang aku ingat Pak Sim Sai Jin adalah di mana engkau jadi permainan nenek buyutku, kamu diikat seperti ketupat tidak jadi dan dibuang ke laut. Pak Sim Sai Jin terheyak mati kutu saat di mana dia dipecundangi nenek Hang In, Cuh jika kedatangan saya yang kedua ke Pulau Kura-Kura, apa? Menurutmu nenek buyutmu masih dapat mengalahkanku, tentu saja Pak Sim Sai Jin, kalau kamu tidak percaya, kesininilah biar aku menghajarmu sebagaimana nenek buyutku lakukan dulu, bangsat. Cuh, Pak Sim Sai Jin naik darah, sambil meludah dia menerjang dan mengirim pukulan sakti, Im Yang Sintai Hap menyambut keras lawan keras, blam, tempat itu bergetar bahkan sebuah bangunan di samping kanan rumah induk langsung rubuh karena pondasinya emruk, empat rekan Pak Sim Sai Jin terkesiap menyaksikan hasil benturan yang luar biasa dasyat itu.